Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jalan-jalan ke Padang Guci Jangan lupa membeli peci Perkenalkan Habib Santridai Siap beraksi di acara ini Puji serta syukur Marilah kita panjatkan kehadirat Allah Karena Allah SWT Telah memberikan kita nikmat kesehatan Untuk berkumpul, melihat dan merasa nikmat Yang telah Allah berikan kepada kita Hadirin yang dirahmati oleh Allah SWT Dan sahabat aksi yang InsyaAllah Allah berkahi Salawat bersasalam Marilah kita junjukkan ke Nabi Akhir Zaman Yakni Nabi Muhammad SAW Kita sebagai manusia Jangan pernah menjekutukan Allah SWT Karena kenapa? Karena apabila kita manusia bisa terpesona Dengan orang-orang yang mengukir patung-patung yang indah Tapi lihatlah Allah SWT Menciptakan manusia dari air mani yang indah Hingga menjadi manusia yang sempurna Kita sebagai manusia Kita renungkan, kita bayangkan Allah yang mahasuci Allah yang maha pengasih Allah yang maha penyayang Kasih sayangnya, tiada bandingannya Jika manusia dikecewakan oleh manusia lainnya Pasti manusia tersebut akan benci Hina, marah, dan iri, dengki Tapi lihatlah Allah SWT Allah SWT Tetap mengasih Tetap menyayangi Hamba-hambanya yang Bertaubat Maupun yang tidak bertaubat Yang bertakwa Maupun yang durhaka Allah tetap memberikan nikmat-ikmat Yang tiada tara Yang tiada bandingannya Yang tidak bisa kita renungkan Bahkan kita bayangkan Allah SWT Berfirman dalam surat Ibrahim Ayat 7, surat ke-14 Auzubillahi minasyaitanirajim Bismillahirrahmanirrahim Wa izta'azana rabbukum La'in syakartum La'azidanakum Wa la'in kafartum Inna azabila sadid Yang artinya Dan ingatlah Allah SWT Memaklumkan Kepadamu Memaklumkan Kepadamu Jika kamu Mensyukuri nikmat Yang telah Allah Berikan kepada kamu Niscaya Allah SWT Akan menambahkan nikmat Kepadamu Dan jika kamu Kufur kepada nikmat Allah SWT Ingatlah Bahwa Azab Allah SWT Sangat lapadi Dapat disimpulkan Dari ayat ini Bahwa Semua manusia Allah berikan rejeki Dari kita lahir Hingga kita sekarang ini Hingga kita mati Pun Allah Tetap berikan rejeki Kepada kita Tapi bagaimana Kita menjadi orang yang beruntung Yang bertakwa Kepada Allah SWT Bukan duraka Kepada Allah SWT Orang yang beruntung Adalah yang Memanfaatkan nikmat Allah Bukan yang Menyanyakan waktu Di dunia Untuk bermaksiat Kepada Allah SWT Allah SWT Juga berfirman Dalam surat Ar-Rahman Yang berbunyi A'udzubillahimina syaitanirajim Bismillahirrahmanirrahim Babi'ai'i ala'i robbikum matukaziban Nikmat Tuhanmu Mana lagi yang kau dustakan Dari ayat tersebut Dapat kita simpulkan Allah memberikan kita Penglihatan Allah memberikan kita Pendengaran Allah memberikan kita Nikmat Untuk merasa nikmat Yang telah Allah berikan Tapi mengapa kita Sebagai manusia Tidak berpikir Untuk bertakwa Kepada Allah SWT Malah berpikir Untuk duraka Kepada Allah SWT Ingat tujuan manusia Adalah untuk Bertakwa Kepada Allah SWT Bukan duraka Kepada Allah SWT Allah menciptakan Manusia dari Air mani yang hina Hingga menjadi Manusia yang sempurna Untuk bertakwa Kepada Allah Bukan untuk Duraka kepada Allah Ingat Manusia adalah Manusia yang lemah Makhluk Allah yang tiada daya Melainkan Allah SWT Yang mengatur Hidup kita Bukan kita Yang mengatur Kita sendiri Tapi Allah SWT Telah memberikan Nikmat yang tiada tarah Yang harus kita Renungkan Yang harus kita Bayangkan Untuk kedepannya Untuk menjadi Hamba-hamba yang Bertakwa Di akhirat Kita akan mendapat Surga Di dunia Maka kita akan Mendapatkan Predikat takwa Kepada Allah SWT Ayo kita semua Menjadi orang yang Bertakwa Tidak pernah Menyanyiakan nikmat Yang telah Allah Berikan kepada kita Tidak Jangan pernah Untuk bertakwa Kepada Allah Tapi Ingatlah Untuk bertakwa Kepada Allah SWT Takwa adalah Jalan Untuk kita Menuju Surganya Allah SWT Duraka Menuju Menuju Nerakanya Allah SWT Jangan pernah Menuju Nerakanya Allah SWT Marilah kita Menuju Surganya Allah SWT Cukup sekian dari saya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh